Intro Halo, saya Adin Rahmanaputra, Digital Marketing Lecturer di Burwadika dan Digital Strategis di Transmedia Sosial. SEO ini adalah Search Engine Optimization, di mana kita akan mengoptimalkan sedemikian rupa agar website kita itu masuk ke dalam tempat terbaik di mesin pencari. Jadi saat orang membutuhkan, orang mencari sebuah kata kunci yang muncul adalah website kita dibandingkan dengan website kompetitor lainnya. Menariknya, SEO ini murah karena kita tidak perlu melakukan ads dan ini juga bisa berlaku untuk jangka panjang. Jadi kita mengembangkan sesuatu yang organik untuk menempel ke website kita dan saat orang mencari website kita akan muncul sebagai kata kunci yang tepat. Nah, kekurangannya memang dibandingkan dengan yang lain, SEO ini membutuhkan waktu untuk bisa di-develop. Jadi yang lain biasanya ads bisa kita lakukan saat ini juga, SEO membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan misalnya, 2-3 bulan untuk bisa memastikan website kita mendapatkan posisi yang optimal. Untuk metode, pasti kita akan melakukan keyword research dulu untuk sebelum kita masuk ke teknis SEO-nya. Jadi kita harus mencari dulu kata-kata kunci apa yang akan kita tangkap, yang akan kita kejar, agar website kita bisa relate dengan kata kunci itu. Selanjutnya, kita akan optimize website kita. Kita akan masukkan kata-kata kunci itu ke dalam setiap konten, ke dalam title, ke dalam meta, ke dalam gambar, ke dalam keseluruhan website. Sehingga mesin mencari akan menemukan kata kunci itu tersebar di website kita dan melihat kecocokan antara pencarian dengan hasil keywords-nya. Keyword ini unik karena kita akan menebak apa yang kira-kira orang cari. Nah, untuk itu kita perlu benar-benar tahu menggunakan berbagai tools, misalnya menggunakan keyword planner, menggunakan trends Google, dan menggunakan tools-tools lainnya. Dan yang paling penting juga menanyakan kepada orangnya langsung, misalnya menggunakan forum group discussion atau interview satu ke satu. Dari situ kita terbayang bahwa apakah behavior-nya mereka menggunakan kata kunci yang pendek, kata kunci yang panjang, atau kata kunci dengan kalimat yang runut, atau kata kunci dengan kalimat yang ringkas. Nah, ini bisa menjadi insight kita untuk menentukan keyword apa yang akan kita gunakan dan cocok untuk menjawab objektif misis kita. Tools ini akan sangat mempermudah kita dalam menangani SEO. Satu, ada SEO Quake yang mungkin bisa teman-teman pasang di browser untuk melihat konten mana yang sudah SEO friendly dan konten mana yang tidak. Untuk teman-teman yang pakai WordPress ada Use SEO untuk langsung real-time saat itu juga menilai dari konten-konten kita atau ada all-inbukan SEO. Dan yang juga penting adalah kita akan mengukur ketepatan keyword menggunakan keyword planner dari Google atau menggunakan Google Trends. Yang lain juga, tools yang juga bermanfaat adalah tools untuk mengukur kecepatan. Jadi, teman-teman bisa menggunakan test my site, mobile friendly test, GTmetrix, atau PageSpeed Insights dari Google. Nah, tools-tools itu akan membantu kita untuk bisa memastikan bahwa strategi SEO kita jadi lebih tepat. Oke, tips untuk membuat website kita itu menjadi ramah di SEO. Yang pertama, kita pastikan dulu semua teknis website-nya tepat. Jadi, dari segi akses di mobile, kecepatan website-nya, dan navigasinya sudah nyaman. Karena apa? Google akan memberikan skor yang lebih rendah bila memang ternyata experience di website kita kurang baik. Yang kedua adalah saat orang mencari kata kunci kita, kita harus membuat konten yang semenarik mungkin. Buatlah konten di 500 sampai 1000 kata. Gunakan keyword-keyword yang memang sudah kita tentukan sebelumnya di dalam konten itu. Buatlah density-nya atau kerapatannya atau jumlah katanya di sekitar 2 sampai 3 persen. Dan gunakan konten yang menarik, visual yang menarik. Ada gambar, ada video. Dan jangan membuat konten untuk mesin mencari. Tapi gunakanlah konten ini untuk membuat pengguna atau pengunjung Anda tertarik. Yang ketiga, itu adalah mengukur dan terus mengukur. Jadi, kita akan melihat dulu situasinya sekarang kita ada di mana. Kita ukur matriksnya. Kita lihat di Google Analytics apakah jumlah pengunjung yang berasal dari mesin pencari itu semakin meningkat atau tidak. Dan kita lihat strateginya untuk ke depannya apakah kita mau menggunakan cara yang sama atau kita akan menggunakan cara yang lain. Jadi, yang pertama adalah memastikan semua website-nya berjalan dengan baik. Yang kedua, memastikan kontennya sangat menarik. Dan yang ketiga, mengukur. Karena kita harus tahu posisi kita ada di mana dan apa yang ingin kita tuju selanjutnya.